Kita masuk ke sub-bag 2, pengisian halaman depan dari Blanko Ijazah SILN. Ini Bapak Ibu Sobat SMP, ini adalah contoh halaman depan Blanko Ijazah SILN. Untuk tata cara pengisiannya kurang lebih sama dengan Blanko Ijazah SMP maupun SPK. Nomor 1, berisi nama satuan pendidikan sesuai nomenklatur. Nomor 2, NPSN dari sekolah tersebut. Nomor 4, nama negara tempat satuan pendidikan itu berada. Nomor 5, nama peserta didik pemilih ijazah yang ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi dari huruf pertama sampai huruf terakhir menggunakan huruf kapital. Nomor 6, tempat dan tanggal lahir peserta didik. Contohnya penulisannya seperti ini, Kota Bekasi tanggal 17 Januari 2009. Poin 5 dan 6 ini sama, harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran, dapodik ataupun ijazah pada jenjang SK. Nomor 7, diisi nama ayah, ibu atau wali pemilih ijazah. Nomor 8 adalah nomor induk siswa pemilih ijazah yang sama seperti yang tercantum pada buku ini. Selanjutnya, nomor 9, nomor 9 ini adalah nomor induk siswa nasional atau NISN yang tercantum pada sistem kemendikbud respect. Sesuai atau yang bisa dicek melalui laman nisn.kemdikbud.go.id Nomor 11, nomor surat keputusan kepala satuan pendidikan terkait penetapan kelulusan peserta didik. Nomor 13, nomor 13 ini adalah nama wilayah tempat penerbitan yang ditulis secara lengkap. Contohnya, Amsterdam. Untuk nomor 14 di sini adalah tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan, di mana tidak boleh mencantumkan angka 0, misalnya tanggal 1 Juli tahun 2024. Jadi, tidak perlu ditulis 0, 1 gitu ya. Jadi, cukup ditulis 1 saja. Nomor 15, nama kepala satuan pendidikan dan dibugui dengan tanda tangan beliau. Bagi kepala satuan pendidikan yang berstatus PNS, maka NIP-nya ditulis secara lengkap. Sedangkan yang berstatus non-PNS dapat dituliskan tanda strip. Jadi, cukup strip saja ya Bapak Ibu, tanpa kurung. Jadi, hanya tanda strip. Bagi kepala satuan pendidikan yang berstatus sebagai PLT, tidak perlu dituliskan PLT-nya. Jadi, jangan menambah kata PLT di depannya ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nomor 16 adalah stempel dari satuan pendidikan. Stempel ini diusahakan menyentuh pas foto dan tanda tangan dari kepala satuan pendidikan tersebut. Nomor 17 adalah pas foto dari siswa pemilih ijasa yang berukuran 3x4. Ini boleh hitam-putih boleh, berwarna boleh. Dan jangan lupa dibubui cap jari siswa tersebut yang mengenai foto. Terima kasih telah menonton!